Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Jurnalis Italia Fabrizio Biasin menilai bahwa Edin Zeko wajib diturunkan sebagai starter di pertandingan lanjutan Serie A melawan Napoli pada 5 Januari 2023 Hal itu ia ungkapkan melalui akun Twitternya baru-baru ini bahwa Zeko tidak boleh didepak dari starting 11 Inter untuk laga penting tersebut karena ia sedang dalam performa puncak Zeko telah aktif berlatih bersama Inter selama jeda Piala Dunia 2022 dan duel kemarin melawan Sassuolo merupakan pertandingan persahabatan terakhir yang ia lakoni sebagai starter Pemain asal Bosnia itu mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dan ia juga sukses menampilkan performa bagus dengan menorehkan sebuah gol dalam kemenangan Nerazzurri atas Regina pada minggu lalu Belum pasti siapa yang akan menjadi starter di ujung tombak Inter menghadapi sang pemuncak klasmen Partenopei dan pelatih pun cukup sulit untuk memilih terutama setelah kembalinya Lautaro Martinez dan pulihnya Romelu Lukaku Namun dalam pandangan Biasin bahwa wujud Zeko diharuskan untuk tetap berada di starting 11 Inter karena ia saat ini paling layak menjadi pilihan utama di antara striker lainnya Edin Zeko tidak bisa dikeluarkan dari starting 11 ketika Inter menghadapi Napoli tulis Biasin Gelandang Inter Hendrik Mitarian dikabarkan sepenuhnya pulih dari cedera dan sudah mulai berlatih dengan skuad Nerazzurri jelang laga pekan ke-16 Serie A melawan Napoli Hal itu tentu menjadi kabar baik bagi Inter yang berambisi mengalahkan Partenopei pada Kamis 5 Januari 2023, dini hari Waktu Indonesia Barat untuk memangkas jarak dari pemuncak klasmen tersebut Seperti dilansir afsi internews.it bahwa pemain internasional Armenia itu sudah bekerja dengan anggota skuad untuk mempersiapkan duel melawan Napoli di Stadio Giuseppe Meazza dan ia berpeluang menjadi starter di lini tengah Sebelumnya Mitarian didagukan tampil karena mengalami cedera punggung saat pertandingan persahabatan melawan Sassuolo pada 29 Desember lalu Namun kini ia sudah sepenuhnya pulih dan siap bersaing dengan Brozovic untuk mengamankan tempat di starting eleven Nerazzurri Mantan gelandang Roma itu sejatinya tampil mengesankan dalam serangkaian laga uji coba Inter selama jeda Piala Dunia 2022 dan berharap bisa bermitra lagi bersama Nicolo Marella dan Hakan Calhanoglu di lini tengah melawan Napoli Inter tidak bersedia untuk meningkatkan tawaran kontrak mereka kepada Milan Skriniar dan telah siap ditinggal back mereka itu jika dia menolak kontrak baru Sky Sport Italia dan seperti dilansir afsi internews.it Nerazzurri telah memberikan tawaran maksimal mereka sebesar 6 juta euro ditambah bonus Namun dikabarkan sang pemain ingin 6,5 juta plus bonus mudah sebesar 1 juta euro Direktur BP Marota dan Vera Auxilio percaya bahwa mereka telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menawarkan gaji kompetitif kepada Skriniar yang sejalan dengan skema gaji tertinggi Inter selain Romelu Lukaku dan tidak akan memberikan lebih kepada agennya Robert Sistisi Skriniar telah memasuki 6 bulan terakhir dari kesepakatannya saat ini dan bebas untuk memulai negosiasi dengan klub lain sebelum pindah di musim panas dan telah menarik minat dari Paris Saint-Germain dan Liga Primer Dilaporkan terpisah oleh Republika bahwa Paris Saint-Germain telah menawarkan kontrak kepada Skriniar dengan gaji sebesar 8 juta euro per musib melampaui proposal perpanjangan kontrak yang diajukan Inter Milan Kini Inter hanya berharap mantan back Samdoria itu akan menandatangani kontrak baru namun optimisme awal di awal musim perlahan menghilang Meskipun tidak ada tenggat waktu yang ditentukan untuk sebuah keputusan Inter tidak dapat menunggu tanpa batas waktu dan ingin mengetahui niat Skriniar sesegera mungkin sehingga mereka dapat membuat rencana yang sesuai Inter dikabarkan telah menolak pendekatan dari Lyon untuk merekrut back sayap Rol Belanova dengan status pinjaman pada jendela transfer Januari 2023 Menurut laporan dari Tutomersato Web bahwa klub Ligue 1 itu berharap bisa membujuk Inter untuk dapat meminjamkan pemain berusia 22 tahun tersebut Namun Nerazzurri tidak tertarik untuk melepas pemain Italia tersebut meski menit bermainnya sangat terbatas sejauh musim ini sejak bergabung dari Cagliari di musim panas kemarin Inter tetap optimis Belanova bakal mampu meningkatkan level penampilannya di paruh kedua musim ini sehingga enggan untuk berpisah dengannya Belanova sudah memiliki pengalaman di Ligue 1 Perancis setelah memulai karir seniornya bersama Bordeaux sebelum bergabung dengan Cagliari dengan status pinjaman pada 2021 dan mempermanenkannya pada Mei 2022 Barcelona muncul sebagai peminat baru back sayap Inter Denzel Dumfries dan akan menggunakan Frankie de Jong untuk membujuk sang pemain Seperti yang dilaporkan outlet Katalan El Nacional Blaurana sedang mencari back kanan yang lebih menyerang di back kanan dengan Jules Kondé dan Sergi Roberto dianggap terlalu defensif Dengan kegagalan Hector Bellerin untuk tampil mengesankan dan tidak mungkin bertahan setelah masa pinjamannya berakhir Barcelona mengalihkan perhatian mereka kepada Dumfries dan bergabung dengan klub-klub seperti Chelsea Manchester United dan Tottenham Hotspur Dilaporkan bahwa Direktur Olahraga Matteo Alemani telah meminta informasi lebih lanjut tentang Dumfries dan mencari referensi dari rekan setimnya di Belanda dan gelandang Barcelona saat ini de Jong Meski telah dipagari dengan harga 60 juta euro namun minat kepada pemain nasional Belanda itu tetap besar Romelu Lukaku menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Inter Milan dan ogah kembali ke Chelsea Pemain berusia 29 tahun itu kembali ke The Blues menjelang musim 2021-2022 dengan nilai transfer mencapai 98 juta pounds Di musim ini Lukaku memutuskan kembali ke Inter dengan status pinjaman Meski di musim ini ia jarang bermain karena cedera mantan penyerang Manchester United menegaskan keinginannya untuk bertahan di Italia Lukaku mengatakan pemilik Chelsea Totbuhrie telah mengizinkannya meninggalkan klub secara permanen Meski begitu Chelsea tidak ingin melepas Lukaku dengan cuma-cuma karena ia didatangkan dengan dana yang besar Terkait hal itu Lukaku bakal berbicara dengan pihak klub untuk mencari solusi terbaik di antara kedua belah pihak Saya berharap untuk tetap di Inter juga untuk masa depan Kata Lukaku kepada Sky Italia dikutip dari Daily Mail Minggu 1 Januari 2023 Saya ingin melanjutkan disini karena saya mencintai klub ini Kami akan berbicara dengan Chelsea untuk menemukan solusinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!